Ikatan Dokter Indonesia Bali melaporkan drummer Superman Is Dead, IGD Ari Astana alias Jerings, ke Polda Bali. Jerings dilaporkan karena diduga melakukan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Ikatan Dokter Indonesia Bali melaporkan drummer Superman Is Dead, IGD Ari Astana alias Jerings, ke Polda Bali. Jerings dilaporkan atas tugahan di akun Instagramnya pada 13 Juni lalu, yang disebut telah melakukan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Dalam keterangan unggahannya, Jerings meminta agar Idy Bali dibubarkan. Jerings juga menyebut tidak akan berhenti menyerang Ikatan Dokter Indonesia sebelum Idy menjelaskan mengenai pentingnya tes COVID-19 pada orang yang melahirkan. Saat ini kan sudah dipanggil sebagai saksi untuk Jeringsnya hari Senin kemarin. Cuma karena satu halangan, jadi kita panggil kembali untuk hari Kemis. Itu kan hak dari saksi, sementara masih sebagai saksi. Sudah berapa kali pengepanggilan, Pak Inang? Baru satu kali. Dasar pengaduannya kan dari Idy terkait dengan salah satu postingan dari Jerings, karena sangat panjang ya. Salah satunya terkait dengan kacung BAU, kemudian beberapa hal yang kira-kira menurut Idy itu kan akan menimbulkan satu ketidakpuasan di masyarakat maupun kebencian terhadap kalangan dokter. Terkait laporan ini, Jenny diduga melanggar Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dari Denpasar Bali, Aris Wianto, INews, melaporkan.